30 kader yang mengikuti pelatihan pengelolaan sampah berasal dari desa Warukin, desa Kabitintraya, Komplek Maluyung, Kampung Kuranji, dan Kampung Jangkung. Sedangkan fasilitator dari kegiatan ini Imam Hadi Saputra dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Pelatihan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit yang diakibatkan buruknya pengelolaan sampah di masyarakat. Dengan sampah yang tidak dikelola dengan baik, masyarakat akan rentan terkena penyakit yang berbasis lingkungan seperti diare, kolera, disentri, tipes, dan penyakit lingkungan lainnya. Sangat perlu sekali Pak, itu benar, itu untuk kesehatan lingkungan, produk, air, kita menciptakan kawasan yang bebas sampah, terus kemudian akses dasar masalah sanitasi, kemudian kita tidak BAB sembarang tempat, kemudian sampahnya harus dikelola dengan baik dan benar. Masyarakat hudup tumbuh, anak-anak tumbuh di kondisi yang sehat dan bersih dan itu akan meningkatkan kecerdasan anak, meningkatkan pertumbuhan anak menjadi anak yang lebih baik dan lebih cerdas, lebih sehat untuk generasi khususnya tabalong sehatan, khususnya dan umumnya adalah karsel yang lebih sehat lagi. Dengan pelatihan ini dapat dibentuk kelompok kesuabayaan masyarakat di desa yang tugasnya mengkampanyekan bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, salah satunya pemanfaatan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Para kabar lingkungan ini memiliki tanggung jawab untuk mengajak para tetangganya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di sekitar rumah masing-masing, juga memberikan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan sampah. Dari Tanjung, TV Tabalong melaporkan.